Saat ini harga tiket angkutan darat di terminal Alambara Jokota Jambi masih terpantau normal. Diprediksi lonjakan arus mudik dan lonjakan penumpang akan terjadi pada H-10 Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri identik dengan tradisi pulang kampung. Berbagai fasilitas kendaraan digunakan oleh masyarakat, mulai dari kendaraan pribadi hingga angkutan umum, baik transportasi darat, laut maupun udara. Sepekan Ramadan, aktivitas di terminal Alambara Jokota Jambi terpantau masih normal. Belum terlihat lonjakan arus mudik maupun penumpukan penumpang. Diprediksi lonjakan arus mudik akan terjadi pada H-10 Idul Fitri. Terkait hal tersebut, petugas terminal Alambara Jokota Jokota Jambi akan melakukan berbagai persiapan diantaranya memperketat pengawasan keamanan angkutan umum atau yang dikenal dengan RAM Cek. Hari Raya Idul Fitri identik dengan tradisi pulang kampung. Berbagai fasilitas kendaraan digunakan oleh masyarakat, mulai dari kendaraan pribadi hingga angkutan umum, baik transportasi darat, laut maupun udara. Sepekan Ramadan, aktivitas di terminal Alambara Jokota Jambi terpantau masih normal. Belum terlihat lonjakan arus mudik maupun penumpukan penumpang. Diprediksi lonjakan arus mudik akan terjadi pada H-10 Idul Fitri. Terkait hal tersebut, petugas terminal Alambara Jokota Jokota Jambi akan melakukan berbagai persiapan diantaranya memperketat pengawasan keamanan angkutan umum atau yang dikenal dengan RAM Cek. RAM Cek dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan bertransportasi bagi angkutan umum. Pada RAM Cek, berbagai perlengkapan keselamatan serta izin berjalan diperiksa oleh petugas. Bagi pengendara yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan, bahkan dilakukan tilang. Di terminal Alambar Ajo sendiri terdapat 38 loket aktif bagi para penumpang yang menyediakan angkutan antar provinsi maupun angkutan dalam provinsi. Untuk harga tiket mudik saat ini masih terpantau normal, berkisar antara Rp130.000 hingga Rp350.000 untuk perjalanan antar provinsi. Konjokan penumpang itu biasanya H-10 dan harga tiket pun akan disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan dan Pemerintah Daerah, Gubernur, H-10 juga. Terima kasih. Sumatera Padang Rp130.000. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.